Sampai jumpa di video selanjutnya Yang tenor pendek ini kembali mensinyalkan adanya ketakutan terjadinya resesi di negeri Paman Sam Ini karena inverted yield curve, hal ini memberikan tekanan kepada mata uang Asia termasuk rupiah Pasar masih menantikan ini beberapa data ekonomi dari Amerika Serikat Di antaranya data pengangguran dan juga data pendapatan non-pertanian Kelemahan mata uang Asia ini tidak hanya terjadi pada rupiah tentunya Senara dengan rupiah ada beberapa mata uang di zona kawasan Asia juga yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat Di antaranya ada yen Jepang, dolar Singapura, yuan China Indonesia masih menjaga inflow ke pasar keuangan dengan fundamental ekonomi yang cukup baik Ini terlihat dari penurunan kasus COVID-19 dan pelonggaran aktivitas masyarakat Kita lihat bagaimana selanjutnya indeks saham domestik IHSG membuka perdagangan pada sesi pertama pagi hari ini IHSG juga masih melanjutkan tren penguatan pada perutupan perdagangan lalu ya IHSG naik 0,67% di posisi 7,49% Analisis memperkirakan bahwa IHSG masih berpeluang mengalami penguatan terbatas Setelah ditutup naik pada perdagangan kemarin di awal pekan Secara teknikal ada kemungkinan IHSG ini akan kembali mencapai level all time high-nya pada perdagangan hari ini Dari dalam negeri sentimen positif bagi perusahaan plat merah APBN pemerintah surplus pada Februari 2022 Surplus APBN bulan Februari ini akibat pendapatan negara sebesar Rp302,4 triliun Kita pantau bursa-bursa di zona kawasan kita ke Asia terlebih dahulu Kita lihat di sini Nikkei 225 Jepang naik 0,65% di Rp28.124 Hang Seng Hong Kong juga naik 1,31% di Rp21.684 Shanghai Composite Index naik tipis 0,07% di Rp3.214 Kemudian Kospi Korea juga terapresiasi 0,33% di Rp2.738 Nampaknya bursa zona kawasan Asia Pasifik ini rebound ya setelah pada perdagangan kemarin Kompak ditutup melemah begitu ya di perdagangan akhir pekan Akibat adanya lockdown yang dilakukan di China Daratan Kita lihat selanjutnya bagaimana dengan bursa di zona kawasan Eropa Nah di sini kita lihat cukup bervariasi Eurostox 50 naik 0,5% di Rp3.887 Futsi 100 turun 0,14% di Rp7.473 Kemudian Dex juga terapresiasi 0,78% Sementara Kekarong turun 1,05% di Rp6.589 Bagaimana dengan bursa acuan di zona kawasan Amerika Kita lihat selanjutnya untuk Wall Street Di sini Dow Jones terapresiasi naik 0,27% di Rp34.955 S&P 500 terapresiasi 0,7% Nasdaq juga masih naik 1,31% New York Stocks Exchange NYSE Composite ini naik 0,04% Tikit saja Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!